Kasus KDRT yang menyeret Lesti Kejora dan Rizki Bilar membawa dampak terhadap usaha mereka. Satu di antaranya perusahaan Leslar Entertainment yang diketahui bekerja sama dengan pengusaha Rudy Salim. Bahkan Rudy Salim yang juga dijuluki Crazy Rich Indonesia ini membenarkan secara tak langsung jika kasus rumah tangga Lesti dan Bilar berdampak besar pada perusahaan mereka. Tanggapan yang disampaikan oleh Rudy Salim ini dipublikasikan melalui channel Youtube milik Mary Riana pada Jumat 14 Oktober lalu. Ia mengaku menjadi pengusaha lebih berat dari yang dikira dan setiap hari merasa stres. Rasa stres yang ia miliki pun tak lepas dari beberapa hal yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Terutama kasus Rizki Bilar yang melakukan KDRT ke istrinya Lesti Kejora. Bagi Rudy Salim, jika karyawannya memiliki masalah itu menjadi masalahnya juga. Terlebih jika ada yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Saat mendengar nama Leslar pun Rudy Salim tampak menghela nafas. Walaupun tak secara belak-belakan, ia menyebutkan kasus Leslar memberikan banyak pengaruh. Rudy Salim menuturkan Leslar Entertainment memang memiliki banyak usaha. Namun ia mengakui bahwa kasus rumah tangga Lesti dan Rizki menjadi penghambat saat ini. Diketahui sebelumnya, kanal YouTube Leslar Entertainment milik pasangan Rizki Bilar dan Lesti Kejora diakuisisi pengusaha Rudy Salim pada Maret 2022 lalu. Rudy Salim menanamkan investasi di kanal YouTube Leslar Entertainment melalui bisnis otomotif Prestige Corps. Rudy Salim melakukan investasi di kanal YouTube mereka setelah melihat valuasi perusahaan Rizki Bilar dan Lesti Kejora yang mengalami kemajuan pesat. Ia menyebut kala itu valuasi Leslar Entertainment mencapai ratusan miliar padahal baru dikelola enam bulan. Rudy Salim mengaku tidak mudah saat ingin ikut melakukan investasi di perusahaan Rizki Bilar dan Lesti Kejora. Sebab diakuinya Rizki Bilar memiliki perhitungan yang sampai membuatnya kalah dalam hitungannya.